Intro Kita beralih ke informasi lain Wali Kota Banjarmasin meresmikan shelter integrasi 0 km di Jalan Jenderal Sudirman Sabtu Sore sekaligus memperkenalkan sistem pembayaran non-tunai sebagai langkah progresif dalam memajukan sektor transportasi kota Shelter integrasi 0 km ini merupakan tonggak sejarah baru dalam pengembangan transportasi di Kota Banjarmasin Wali Kota Banjarmasin menyebut kehadiran shelter integrasi ini sebagai langkah monumental untuk menghubungkan berbagai moda transportasi mulai dari anggota sungai seperti kelotok, kapal kecil, spade boat hingga long boat Selain itu, shelter ini juga memungkinkan akses kelima moda transportasi darat termasuk transbancer masin 4 koridor, bus bancer bakula serta teman bus dengan 2 koridor yang mencakup rute ke bandara dan ke upaten tanah laut serta layanan transportasi online yang memberikan kemudahan bagi warga dalam menggunakan transportasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi Kita akan berharap ini menjadi kemudahan bagi warga dalam anggota transportasi kita sehingga akses mereka dari satu tempat ke tempat lain itu bisa lebih nyaman dan mengurangi penggunaan mobil kendaraan pribadi Kalau anggota umum itu nyaman, maka masyarakat itu akan sendiri dengan sendirinya akan berpindah Dalam kesempatan itu, Ibnu juga menyerahkan kartu non-tunai kepada sejumlah warga yang menggunakan transportasi darat di acara tersebut sebagai upaya untuk mempermudah pembayaran non-tunai dalam sistem transportasi yang baru diresemikan Ridho melaporkan untuk Bancar TV Terima kasih telah menonton!